Selamat sore, saya Wayan Sepakno Pak Tani, posisi saya di kebun sawit saya di Pangkalan Pun Kalteng. Ini pula saya, ini pupuk kandang atau kotoran newan saya rendam. Saya rendam di larutan yang mengandung mikroba, biaya mikroba, bio ekstrim dan hormat. Saya bisa ulangi, bio ekstrim dan normak, ada di Google maupun Toko Terbus. Ini hasilnya, saya memakai pupuk kimia hanya 25% saja, itu lagi. Wah, ya kan, keren banget. Kalau kena hujan otomatis menetes dan menetes terus, memupuk slow release ini, bertingkat-tingkat. Menyenangkan, sana juga begitu. Semoga menginspirasi, salam hormat, salam inovasi dengan Wayan Sepakno Pak Tani. Siang ini saya lagi panen pupuk organik di Perkaya Mikroba, tanggal 5 Maret 2019. Tuh, ya, kukupit, tuh, fesis, urin, dan piang mikroba. Pak, ini bau enggak, Pak? Enggak bau, Pak. Enggak bau? Enggak ada baunya. Benar, enggak ada baunya? Enggak ada. Ada lalatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada lalat, tidak berbau. Iya, enggak ada lalat dan tidak berbau itu. Sana berbau enggak, Pak, sana? Enggak. Eh? Enggak bau. Ada lalat enggak? Enggak ada. Enggak ada lalat, tidak berbau. Ya, tuh. Tuh, kukupitnya. Nah, itu kukupitnya. Caranya agar tidak berbau, tidak ada lalat, ini, piang mikroba sebagai probiotik dimasukkan dalam usus sapi. Ini minumannya. Bio ekstrim dan hormat didampur air 10 kali lipatnya. Wah, sudah harum. Aromanya harum. Pupuknya keren. Iya. Salam inovasi dari Wayan Sepatno, Pak Tani. Makasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak.